Nah disini dapat dilihat ya bahwasannya Facebook ini sudah kembali normal bisa digunakan kembali Hello guys, balik lagi bersama gue di channel Faisal Chan Yang pastinya update-an terbaru lagi tentang permalahan akun Facebook Nah di kesempatan kali ini gue akan membuatkan tutorial terbaru lagi cara mengatasi akun Facebook yang lupa kata Sandi Permanen Nah jadi buat teman-teman yang ketika login itu salah Sandi terus itu untuk pemulihan Gmail dan nomornya itu sudah tidak aktif Silahkan teman-teman ikuti tutorial yang saya buatkan ini dan coba step by stepnya dan coba di akun Facebook kalian masing-masing Oke tambah berlama-lama disini untuk langkah pertama silahkan teman-teman buka untuk aplikasi Facebook Lead ya Disini saya menggunakan Facebook Lead dan saya login ke akun Silahkan teman-teman login ke dalam akun mana saja siapapun intinya bisa masuk ke Facebook Lead Nah oke untuk langkah selanjutnya silahkan teman-teman ketik di bagian share sini Dan silahkan teman-teman ketik saja untuk akun Facebook yang lupa kata Sandi disini seperti saya contohkan ya Nah ini ya ini bawasannya itu akun Facebook teman saya kemarin dia bilang itu lupa kata Sandi Mau pemulihan tapi Gmail dan nomornya itu sudah tidak aktif Tapi tenang saja disini untuk langkah selanjutnya silahkan teman-teman ini kan ada titik 3 di samping pesan ini ya Silahkan teman-teman klik saja terus teman-teman pilih saja salin tautan ke profil Nah oke ketika sudah disini silahkan teman-teman masuk ke dalam Facebook Ori ya Terserah ini mau menggunakan Facebook Ori ataupun Facebook Lead Disini saya menggunakan Facebook Ori Terus di bagian username ini silahkan teman-teman paste saja link yang baru saja kalian salin Nah disini kan setelah garis .com itu ada garis miring ya Kita arahkan kursornya di bagian sini Terus kita hapus saja Nah ini bertujuan untuk mengganti username atau ID dari akun Facebook kita Nah oke disini kan ketika kita mau masukkan kata Sandi itu kan lupa ya Mau pemulihan juga Gmailnya itu sudah mati Oke disini silahkan teman-teman back saja terus masuk ke dalam aplikasi Google Nah disini ya saya masuk ke dalam aplikasi Google disini kan ada nih ya Menu slot akun titik 3 ini saya pencet saja Terus silahkan teman-teman masuk di kelola akun Google Anda Nah oke disini sudah di dalam menu akun Google Silahkan teman-teman scroll saja ke samping sampai menemukan slot keamanan Nah disini kita sudah masuk ke menu keamanan Kita scroll ke bawah saja sampai menemukan pengelola Sandi Nah disini ya di bagian sini itu semua perkara yang pernah login di HP kita Entah itu Facebook, Google, Instagram, Mediafire, Shopee Itu otomatis tersimpan ya Silahkan teman-teman cek saja di akun Google kalian masing-masing Nah disini kan ada logo Facebook ya Disini saya klik saja terus saya masukkan pin dari HP saya Nah oke disini ya untuk link atau username nya itu Edofeater itu sama nih ya Sama seperti yang saya salin tadi ya Nah disini kan otomatis Sandinya itu juga sudah benar ya Kalau belum diganti ya Nah disini saya coba saja salin di bagian sini Terus saya back lagi saya masuk ke dalam kata Sandi Saya tempel Nah oke ketika sudah disini saya klik tombol masuk Nah disini dapat dilihat ya bahwasannya Facebook ini sudah kembali normal Bisa digunakan kembali Nah untuk langkah lebih awalnya Silahkan teman-teman ketik TT3 di bagian atas sini Terus teman-teman masuk ke dalam slot menu pengaturan Terus teman-teman masuk ke dalam informasi pribadi dan akun Terus masuk ke dalam info kontak Nah di bagian sini silahkan teman-teman ubah saja alamat Gmail dan nomor teleponnya yang sudah mati Ke dalam alamat Gmail dan akun nomor telepon yang masih aktif Disini untuk jaga-jaga untuk pemulihan berikutnya Supaya tidak terjadi kesalahan lagi Nah oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya Semoga membantu See you next time